Masih semangat, selamat siang dan selalu saya ucapkan selamat datang dan semoga betah di Indonesia Millennial Agency Summit 2024. Ini adalah yang kelima. Terima kasih ke atas support kalian selama ini ya. Tepuk tangan dong. Saya mengundang, ini agak berat ini, sesudah sesi yang gen C banget, pembicaranya gen X sama millennial. Saya mengundang yang terhormat Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia 2014-2024. Yang kedua, saya mengundang Nazwa Sihab, co-founder Narasi TV. Ini Nazwa, very supportive dan menjadi langganan di MGS. Ini baju kita color coordinated ya. Dan ini saya ngincernya dari 2 tahun yang lalu, tapi waktunya aja gak pas. Karena saya lumayan kagum melihat bahwa bisa membawa perusahaannya masuk dalam indeks saham ISG. Mbak Teresa Wibowo, CEO dari Rupa-Rupa atau KawanLama.com. Kalian mengenalnya juga sebagai pemilik dari grup Informa S-Hardware. Silahkan, selamat datang, silahkan duduk. Berarti ini kita ya, abis yang, kita gak bisa ya tadi nanti foto-foto yang jembalitan kayak gitu ya. Oke, Ibu Retno mau minum dulu silahkan. Mbak Teresa, Mbak Nana silahkan kalau mau minum dulu. Ini memulai dengan minum, karena apa? Karena sekarang jabatannya adalah Special Envoy Sekjen Perserikatan Bangsa-bangsa Urusan Air. Water. Pas banget. Pas banget. Sebetulnya gini, ada 3 krisis yang paling penting di dunia ini. Krisis pangan, krisis energi, dan krisis air. Dan saya gak tau kenapa salah satu dari tugas menjadi Special Envoy PBB untuk salah satu dari krisis terbesar di dunia, yaitu krisis air, itu dipercayakan kepada Ibu Retno pastinya karena rekam jejak Ibu Retno yang luar biasa selama ini. Tepuk tangan. Ibu Retno pertanyaan yang dikasih di QCard ini susah-susah sih. Tapi saya mau mulai nurut sama QCard kepada tiga pembicara, kepada Nana, kemudian Mbak Teresa. Apakah pernah dalam kehidupan dan karir Ibu Retno itu di-underestimate, dikecilkan, gak dianggap, dilecehkan? Seperti apa dan kapan itu momennya? Makasih Mbak Uni. Jadi teman-teman biasanya kalau saya memulai pidato sebelum 18 Oktober, saya biasanya bilang Excellencies Ladies and Gentlemen. Sekarang saya mau mulai dengan Hi Guys. Mbak Uni, pertanyaannya apakah pernah dilecehkan? Saya mungkin termasuk orang yang sangat beruntung ya. Karena saya dibesarkan oleh sebuah keluarga yang sangat demokratis, di mana perempuan dan laki-laki dihargai sama, completely equal. Jadi dalam perjalanan saya, saya tidak pernah mengalami masa sulit dilecehkan. Tetapi ingat Mbak Uni dan teman-teman semua, saya ini bukan siapa-siapa. I was nobody. Saya bukan anaknya orang kaya, saya bukan anaknya pejabat. Waktu itu ya mungkin gak dilecehkan, tapi cuma gak dihitung kali ya. Karena mereka mungkin melihat lo siapa. Tapi karena dari situlah, dari titik itulah kemudian bangkit, saya bangkit sebagai anaknya bukan siapa-siapa untuk berusaha keras menjadi siapa-siapa. Jadi sebenarnya the moral story is that, jangan khawatir, if you are nobody, you can be somebody. Tetapi yang penting adalah ya tentunya kerja keras. Oke, tepuk tangan untuk Bu Retno. Nazwa Sihab, pernah gak? Misalnya mungkin dulu ya di awal-awal karir atau apa yang, ah enggak banget nih, Nana gitu ya, enggak oke, enggak itu, enggak segala macam. Pernah gak kayak gitu? Pernah dan terutama saya merasa itu karena gender, perempuan. Dan rasa-rasanya memang ini belum banyak berubah hari-hari ini. Ada hasil penelitian terbaru bilang 48% perempuan memang mengalami bias gender. Dari segi perlakuan, dari segi penerimaan gaji atau pendapatan, plus juga dari kesempatan mereka untuk menjadi pimpinan tertinggi. Gak usah tertinggi, pimpinan-pimpinan tertinggi, manajer pun itu kecil kesempatannya karena perempuan. Spesifik soal jurnalis teman-teman, ada stereotype buat jurnalis perempuan. Dianggapnya seringkali mengandalkan daya tarik visual dibandingkan kinerja intelektual. Ada lagi stereotype lain, Mbak Uni bisa cerita. Jurnalis perempuan dikasih tugasnya yang ringan-ringan aja. Jadi meliput konvensi pers, meliput hal-hal yang sifatnya kuliner, meliput hal-hal yang sifatnya kalau yang berat-berat, jangan dikasih jurnalis perempuan. Dan saya rasa stereotype itu berlaku di semua profesi, di semua lingkup pekerjaan. Karenanya perempuan harus dua kali membuktikan dirinya lebih bisa, lebih kerja keras dua kali lebih hebat, agar bisa dianggap melakukan pekerjaan yang sama dengan laki-laki. Aku mau ngasih contoh, Mbak Uni, awal-awal karirku. Sejak awal itu aku selalu ditempatkan di desk politik dan hukum. Jadi kerjaannya itu meliput ke DPR, nongkrong di kantor polisi, pernah jadi wartawan istana, wapres, meliput tentara dan sebagainya, ruang-ruang pengadilan. Fokusnya itu. Itu pos keras itu, pos keras, hard news. Pos keras, dan saya beruntung waktu itu Metro TV tidak pernah membedakan. Tapi saya tahu di stasiun-stasiun televisi maupun koran-koran, paradigma perempuan ngeliputnya yang ece-ece aja, laki-laki yang berat-berat aja itu masih ada. Ada pernah dua kali insiden yang saya masih ingat sampai sekarang. Di mana saya merasa diperlakukan ini karena saya perempuan, tanpa harus menyebut institusinya ya. Jadi waktu lagi konfensi pers, lagi rame-rame gitu, dan saya selalu meliput di situ. Dan saya tahu saya selalu menjadi target atau incaran. Jadi kalau waktu itu lagi rame, ini walaupun gak nyebut institusi, tapi ini aparat ya. Yang bajunya hijau, oke lebih jelas lagi tuh. Lagi ngeliput rame-rame gitu, ngeliput rame-rame, eh najo, najo mana yang mana? Yang manis-manis dong, yang seger-seger suruh di depan gitu. Itu pertama itu. Terus kedua lagi saya ingat waktu itu, saya pernah dipanggil sayang sama politisi. Kebayang gak waktu awal-awal tuh? Kalau sekarang manggil gue sayang, awas aja loh. Kita lempar pakai mic ini ya. Lempar pakai mic, tapi gue ingat banget tuh. Awal-awal waktu itu meliput di salah satu tempat yang banyak politisinya gak usah disebut, tapi ruang kerjanya di Senayan, bentuknya kura-kura. Ketika saya bertanya-pertanyaan yang udah saya siapkan, deg-degan nih reporter baru. Kemudian, apa sayang? Kamu mau nanya apa sayang? Apa aja sih buat kamu? Kebayang gak sih gue digituin di depan orang-orang. Dan karena itu, karena masih baru, masih muda, yang saya bisa lakukan adalah ketawa salting, gitu. Kalau sekarang tuh rasa-rasanya pengetahuan atau orang sudah jauh lebih tahu batasan-batasan. Sudah tahu mana yang politikly correct atau incorrect. Tapi ini kalian membayangkan, ini 25 tahun yang lalu. Ketika saya pertama memulai menjadi reporter, dan menghadapi hal-hal seperti itu. Jadi saya rasa memang itu, memang kerap ditemui dan kita alami perempuan di profesi apapun, tapi terutama profesi-profesi yang memang dianggap maskulin. Saya menganggap diplomat, termasuk diplomat, diplomat perempuan, dan sebagainya. Nanti ingin mengganti lebih banyak lagi nanti ke Gaburnoso. Termasuk CEO, CEO perempuan juga dianggap maskulin. Jadi itu hal-hal yang harus kita hadapi, Mbak Teresa. Thank you Nana. Nah Mbak Teresa terutama nih, tambahan nih, tambahan buat Mbak Teresa nih. Saya rasa ada stereotype, bahwa kalau anak itu meneruskan, dapat posisi bagus, karena perusahaan itu adalah perusahaan yang didirikan oleh kakeknya, kemudian diteruskan oleh ayah, Mbak Teresa ini generasi ketiga. Pastilah ada mungkin yang merasa bahwa, ah kayaknya ini jadi CEO cuma karena warisan gitu ya. Kira-kira apakah itu menjadi bagian yang pernah dirasakan sebagai bagian dari diremehkan? Pastinya, mungkin sebelum saya jawab pertanyaan Mbak Bu ini, saya mau sharing, I'm with them, fangirling moment, ini bisa satu stage sama ibu-ibu hebat di sini. Nah tentunya, di masa awal karir saya, saya juga mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan lah. Apalagi kalau saya ketemu dengan supplier, yang mereka mau jabat tangan itu, itu staff saya yang cowok, selalu yang dia mau tanda, dia dikira saya asisten ya gitu ya, yang selalu di tanda, oh iya perkenalkan saya siapa, hello, look at me gitu. Itu sering sekali terjadi. Nah kalau misalnya di perusahaan sendiri, dari awal ayah saya juga sudah bilang, kamu di sini, jangan pernah menganggap kamu un-owner di sini. Nah jadi memang dari awal itu sudah diwanti-wanti dan you have to work harder than anybody else, karena you have more proof gitu, to cement kamu itu posisinya di mana. Nah jadi memang jadi anak bos itu dibilangnya anak bos gitu, tuh 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 anak bos lewat gitu. If you do good, dibilang, oh iya jelas lah ini anaknya siapa. Jelek, oh dibilang juga jelas lah dia. Jadi gak pernah ada yang bener gitu. Nah jadi memang ya di awal, I work masuk yang pagi, pulang kalau bisa yang lebih malam. Nah untuk untungnya saat itu memang belum berkeluarga ya, jadi bisa ada momen-momen seperti itu. Tapi ya itu sih, dan akhirnya saya bisa udah 10 tahun, eh tunggu lebih, 12 tahun ada di kawan lama grup, mulai kelihatan kinerjanya, what I have put in, ya apa yang kamu tabur, apa yang kamu tuai sih. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Teresa Wibowo. Nah Bu Retno udah mendengarkan pengalaman Nazwa dan Mbak Teresa dengan perspektif kondisi yang berbeda. Nah sekalian nih, mungkin cerita 10 tahun, karena 10 tahun soal gender equality apa segala macam itu kan problem besar. Terutama sebetulnya di birokrasi ya, bagaimana yang terjadi selama 10 tahun, apakah misalnya ada kasus-kasus di mana perempuan-perempuan diplomat juga masih seperti tadi tuh kata Mbak Teresa itu, disangka sekretarisnya, bukan diplomatnya ya, bukan dubesnya. Gimana pengalaman Bu Retno membawa memimpin Kemlu 10 tahun ini? Makasih Mbak Uni, saya tuh selalu bermasalah dengan korsi. Karena saya itu, enggak Mbak Uni, masalahnya karena saya itu kecil, jadi korsi itu selalu gak bisa nyandar. Jadi dari tadi tuh ngeliat Mbak Nana kok bisa nyandar ya, Mbak Uni bisa nyandar. Sementara aku gak bisa nyandar karena aku kecil, kasihan banget. Aku pengen berbicara dari angle yang berbeda. Mbak Nana bener mengatakan bahwa dunia aku, dunia diplomat itu adalah dunia laki-laki. Pada tahun 1986, pada saat saya masuk Kemlu, diplomat perempuan yang masuk itu Mbak Uni maksimal adalah 10%. 10%. Karena dunia itu dunia laki-laki, kenapa dibilang dunia laki-laki? Karena gak ada batasan waktu, karena gak ada batasan tempat dan sebagainya. Sehingga orang mempersepsikan bahwa itu gak cocok buat perempuan. Plus kalau kita negosiasi, ada persepsi yang salah yang mengatakan bahwa perempuan itu cepat menyerah. Kita balik, siapa bilang? Perempuan cepat menyerah. Gak sama sekali, gak benar. Nah, sekarang kalau kita tarik dari 1986 sampai 2024 setiap kita ada merekrut diplomat, angkanya itu alhamdulillah udah 50-50. Jadi 50% 50%, sehingga kita sudah tidak bisa mengatakan bahwa dunia diplomat adalah dunia laki-laki. Tantangannya adalah bagaimana membawa yang 50 itu naik ke atas di level policy makers bisa 50-50. Itu tantangan kita. Nah, terjadi juga shift yang lumayan. Saya tadi Mbak Uni mengatakan bahwa saya ditunjuk oleh Sekjen PBB sebagai utusan khusus untuk air dunia. Jadi ini adalah utusan khusus untuk air yang pertama yang ditunjuk oleh Sekjen dan saya adalah orang Indonesia pertama yang ditunjuk sebagai utusan khusus Sekjen. Saya ingat betul, proses ini memakan waktu hampir dua tahun dan mencari semua yang daftar negara-negara banyak. Sekjen PBB mengatakan, I want a woman untuk duduk di situ. Jadi, ada utusan khusus untuk menyanmar teman saya, Julie Bishop, mantan Menlo Australia, she is also a woman. Dan sekarang utusan khusus untuk air, perempuan juga. Jadi, di beberapa titik sudah ada sebuah kebiasaan baru yang menempatkan perempuan sama. Kalau dulu, kalau lagi perempuan pasti milih laki. Sekarang ada sebuah situasi baru, kalau ada perempuan laki sama-sama, kapasitasnya sama, orang cenderung milih, oke perempuan. Karena terbukti juga, sorry buat teman laki-laki bukan membandingkan ya, pengalaman para senior-senior saya yang laki-laki mengatakan perempuan itu lebih loyal. Perempuan itu kerja keras sekali. Mbak Nana tadi bilang upayanya harus dua kali, yes itu betul sekali. Nah, sepuluh tahun, sepuluh tahun bagaimana perempuan kalau kita lihat seluruh dunia masih tertinggal. Oleh karena itu keberpihakan harus ada alternatif terhadap perempuan. Dan salah satu yang kita galang dalam dunia internasional itu memainstreamkan, mengarus utamakan apa yang kita sampaikan sebagai women peace and security. Jadi mengarus utamakan isu perempuan di dalam politik luar negeri setiap negara. Bisa dibayangkan teman-teman, di dalam negosiasi-negosiasi yang berat, jarang sekali perempuan duduk di situ sebagai bagian dari negosiator. Padahal data menunjukkan sebuah negosiasi terutama untuk perdamaian, apabila perempuan terlibat di dalamnya, maka hasilnya akan lebih baik dan lebih sustainable pada saat diterapkan. Ini adalah data dari PBB. Oleh karena itu di Asia Tenggara, kita membuat South East Asia Women Negotiators and Mediators. Kita mendidik perempuan-perempuan untuk menjadi negosiator-mediator. Jadi sekali lagi kalau bicara perempuan di dalam dunia diplomasi, kita berusaha untuk mengarus utamakan isu itu di dalam dunia diplomasi. Ada pergerakan tapi we need more. Karena kalau enggak jalannya akan lambat sekali dan kalau kita lihat demografinya kan perempuan sama laki-laki amat 50-50. Jadi kalau kita tidak invest di perempuan berarti kita akan lose 50% dari penduduk dunia. Saya ingat kutipan Ibu Ritno, investing in women means investing in brighter future. Oke, tepat tangan buat tiga-tiganya nih. Nah, Nazwa ini salah satu hasil dari Indonesia Millennial Agency Report yang baru diluncurkan kemarin adalah 40% perempuan itu rata-rata karanya berhenti di tengah jalan karena harus dedicated untuk domestik. Dan even sekarang itu masih terjadi seperti itu ya. Menurut kamu itu kenapa dan apa yang harusnya dilakukan? Supaya enggak sampai berhenti di tengah jalan gitu ya. Ada banyak hal menurutku kalau kita bicara soal ketimpangan gitu ya, itu ada tiga level, Mak. Di level individu yang kita rasakan sehari-hari itu melibatkan bagaimana kita bisa menambah kepercayaan diri, bagaimana meningkatkan skill, bagaimana kita bisa punya akses terhadap banyak hal. Yang kedua di level organisasi. Karena ada banyak institusi, banyak kantor, banyak perusahaan yang bilangnya keadilan gender tetapi dalam praktek kesehariannya itu berbeda. Misalnya kalau lagi mau daftar kerja gitu ya, kalau perempuan pasti itu ada pertanyaan, nanti kalau kamu menikah gimana? Coba yang daftar kerjanya laki-laki, enggak pernah itu ada pertanyaan. Atau enggak boleh hamil dulu selama berapa lama gitu kan? Iya, kalau ada promosi juga. Setiap kali mau ada promosi ada perempuan atau laki-laki, ini perusahaannya sudah bilang nih kita memberi kesempatan pada semua. Tetapi tradisi dan praktek-praktek kebiasaan yang tertanam di banyak kantor-kantor yang tanpa sadar atau bahkan mungkin disadari, promosinya itu bersyarat. Selalu ada pertanyaan hipotesa, kalau nanti kamu dihadapkan dengan situasi anak kamu sakit, sementara kamu bos harus gimana gitu. Laki-laki kalau promosi enggak pernah ditanyain itu misalnya. Jadi ada bias-bias gender yang tertanam. Dan itu di level kantor atau level perusahaan. Tantangan berikutnya adalah di level sistem atau kenegaraan. Bagaimana kemudian kita bisa mendorong kebijakan-kebijakan yang memang pro perempuan. Bagaimana misalnya undang-undang tentang perempuan itu menjadi fokus para elit, bukan hanya undang-undang yang menyangkut kepentingan-kepentingan tertentu. Ingat enggak sih perjuangan UU TPKS? Lamanya luar biasa. 12 tahun. 12 tahun. Sampai sekarang undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga juga enggak selesai-selesai. Jadi ada banyak hal nih, betapa kita perempuan sering tidak dianggap ada. Betapa ekspresi kita, kekecewaan kita, kemarahan kita, suara kita itu didenai. Dan itu ada di level sistem. Jadi ada tiga masalah yang harus kita hadapi. Dan kalau kita bicara soal peran ganda, ini tuh aku tuh sering banget ditanyain gini deh, kalau kamu bisa memilih, mau jadi jurnalis atau ibu rumah tangga? Coba kalau laki-laki, enggak pernah tuh ditanya mau jadi bos atau jadi ayah. Dan ini, gimana ibu menyeimbangkan antara urusan karir dengan urusan rumah tangga? Itu tuh pertanyaan template enggak sih, Mbak Uni? Aku yakin Bu Retno juga apapun. Achievement-nya udah luar biasa nih. Tetap aja yang ditanya, bagaimana anak-anak di rumah? Karena ada persepsi memang, urusan domestik itu urusan perempuan. Sementara aku percaya, tidak akan ada kesetaraan yang hakiki, kalau tidak ada kesetaraan di peran-peran domestik. Ada penelitian nih, kemarin pada saat COVID, kan kita sering merasa seperti ini, wah jangan-jangan bapak-bapak tuh enggak hands on pada anak-anaknya, karena mereka secara fisik memang tidak di rumah. karena memang mereka lebih banyak kerja di luar dan sebagainya. Waktu dulu di rumah aja gengs, waktu dulu hampir 24 jam di rumah para ayah ini, sedikit pun hanya sedikit sekali tingkat partisipasinya dalam pengasuhan. Jadi ketika dia secara fisik ada di rumah pun, keterlibatannya dalam pengasuhan dan dalam peran-peran domestik, itu sedikit sekali. Hasil riset menunjukkan dari tahun 86, hanya ada penambahan waktu 7 menit, rata-rata ayah mau melakukan peran-peran domestik. Dan itu yang akan menyulitkan, tidak akan ada kesetaraan dalam bidang apapun, kalau kita merasa, urusan domestik, urusan perempuan, bukan urusan yang lain juga. Padahal sama-sama ya, kan data UN Women juga waktu 2020 awal pandemik, perempuan bebannya jadi bertambah, karena ketika dia berkarir harus di rumah, karena work from home, cuma dia yang harus melakukan tugas-tugas itu. Tapi saya terus terang belum kenal dekat sama Mbak Teresa ya, Mbak tapi yang saya bisa katakan adalah, ini 1, 2, 3, ini punya suami yang oke-oke. Saya kebetulan kenal dengan Mas Marsudi, sahabatnya suami saya, jadi kita tahu bahwa ini ada suami-suami yang mau ngerjain kerjaan-kerjaan domestik ya, suamimu juga ya. Nah, Mbak Teresa, jadi ini untuk perspektif apa yang dikatakan oleh Nezwa, itu gimana pengalamannya di perusahaan yang Mbak Teresa pimpin? Nah, mungkin kalau perusahaan Kawan Lama Group ini, karena it's a family business, kebetulan memang value yang diterapkan dari keluarga itu, semua orang harus kerja. Mau cewek, mau cowok, ya harus kerja. Jadi, leaders-leaders di awal Kawan Lama Group itu, hanya ada 50-50 nih, 3 lelaki yang menjadi leaders dan 3 perempuan. Nah, jadi I think mungkin our percentage dibandingkan perusahaan lain, itu sedikit lebih baik. Tapi benar sekali apa yang Mbak Nana bilang, yaitu di middle and low, itu workforce perempuan masih lebih banyak, 40-60 lah, 40 women, 60 ini karena kita berada di retail ya. Nah, as we go up the managerial level, itu menjadi sedikit lebih dikit, 30-70. Dan benar banget, karena mereka have to choose to be at home, karena either the husband demands it, atau secara ekonomi, atau mereka sendiri yang karena tidak mempunyai role model ya. Jadi ini is a vicious cycle, dimana kalau gak ada mentor, gak ada leaders on top, dan gak ada yang mereka bisa aspire to. Nah, semakin dikit ya semakin dikit juga di bawahnya. Nah, jadi saya sangat beruntung sekali, kalau di Kawan Lama Group itu, ya masih banyak orang-orang yang bisa kita look up to. Head of HR, kita perempuan. Head of law, kita perempuan. Jadi, lumayan terasa lah, keseperahan gender ini. dan saya menjadi sangat bersyukur juga, saya mau punya suami yang mendengarkan. Aku tangan untuk suami-suami, dan bapak-bapak di sini. Jadi memang dari awal kita menikah, itu dia udah tau lah, saya, oh ini udah di family business, yang pasti saya harus kerja, dan dia sangat mengerti, karena keluarga dia, perempuannya semua juga bekerja. Nah, jadi ini saya rasa menjadi suatu yang menjadi sangat crucial pada saat teman-teman di sini yang nanti mau menikah. Menjadi sesuatu pembicaraan, lu bakalan kerja apa enggak? Siapa yang anak-anak? Nah, jadi thanks God, suami saya ini sekarang, dia yang lagi jemput anak, saya berada di sini. Oke, kita bersyukur ya, beruntung punya ekosistem, ekosistem yang mendukung. Jadi memang, penghamatnya memang ekosistem. Tadi Nacu udah mulai dari negara, kemudian korporasi, atau lembaga instansi, kemudian tentu di ekosistem di keluarga, itu memang belum mendukung. Mungkin biar promosi 20 detik IDN, kita gender equality ya, Wins. Lebih dari 60 persen perempuan, di leadership-nya juga, lebih dari 50 persen itu perempuan, dan kami punya mental health counselor, karyawan tetap, dan media pertama yang punya SOP penanganan kekerasan. Bukan media pertama atau narasi, gue enggak tahu deh, tapi IDN punya SOP pencegahan penanganan kekerasan seksual, Februari 2021. Inspired by pandemic yang membuat situasi ya, dan sekarang Dewan Press sudah mengeluarkan. Burutno, nah ini agak ini dikit, agak, Burutno tuh pernah enggak ngerasa dalam situasi terancam, under pressure, apakah karena apa enggak tahu, tapi minimal misalnya, Burutno kan pergi ke tempat-tempat konflik ya, termasuk Afghanistan, ya, Myanmar, ya, pernah tak, atau bentuk ancaman yang lain, saya enggak tahu, dan gimana tuh rasanya berada dalam situasi seperti itu, apa yang membuat resilience, bertahan? Mungkin selama 10 tahun terakhir ini, kalau dibilang apakah pressure banyak, banyak banget, hampir setiap hari, hampir setiap jam, karena isu yang saya tangan itu kan banyak sekali isu-isu keras, isu-isu konflik, isu-isu perang, perdamaian, dan sebagainya. jadi cukup keras tekanannya, karena tentunya, banyak posisi yang harus kita, posisi yang kita adopt, tidak menyenangkan semua pihak, dalam artian termasuk pihak-pihak negara di luar. Jadi, isu keras, hampir setiap hari, tekanan, kiri, kanan, atas, bawah, terus, tetapi ada satu prinsip, bahwa kita ini, harus mengatakan yang benar, harus menjalankan yang benar, dan, kita berusaha bertahan, untuk memperjuangkan, apa yang saya sering sebut, sebagai justice and humanity. karena kalau, sudah tidak ada orang yang bicara, mengenai masalah keadilan, dan kemanusiaan, pertanyaan saya, kita manusia mau kemana? dan itu terbawa pada saat, kita masuk kepada isu-isu, internasional. jadi, yang membuat saya, bertahan, adalah, keyakinan itu Mbak Uni, bahwa kita harus membela, keadilan dan kemanusiaan. saya agak, saya orang Jawa, dan saya dididik dengan, values Jawa, yang sangat kental. pada saat saya, sudah mau masuk kemblu, dan sebagainya, kemudian, dari satu tangga, ke tangga, saya naik, dan sebagainya, ibu saya, selalu mengatakan, satu hal, beliau memanggil saya Mbak, karena saya anak nomor satu, Mbak Elingyo. satu kata Eling itu, covers all. dan sampai saya, menjadi menteri, setiap ibu saya, datang, saya ketemu ibu saya, ibu saya selalu bilang, Mbak Elingyo. dan ibu saya bilang, oh jolali ya Mbak, dengarkan hatimu, dia tidak akan berdusta. Maka kemarin, jadi first thing to do, setelah saya serah terima, ke Pak Menlu, Pak Sugiono, kemarin saya seharian di Semarang. saya ketemu dengan ibu saya, dan saya nyekar ke bapak saya. Intinya saya lapor kepada ibu saya, bahwa saya sudah selesai, dan saya selama menjalankan tugas 10 tahun itu, saya berusaha untuk menjalankan apa yang beliau pesankan. Eling. Kami keluarga Jawa, tapi semua perempuannya, bisa dikatakan keras ya, resilient, resilensinya sangat tinggi, karena, kami bukan siapa-siapa, kalau tidak mengubah, nasib kita sendiri, kaum perempuan termasuk, maka kami tidak akan kemana-mana. Itu Mbak Lumi. Oke, saya ingin tahu, apakah Bu Meretno mau cerita, karena kan kencang banget tuh, membela kemerdekaan Palestina, pernah di Whatsapp gak, sama orang yang pro Israel? Dikata-katain ya. Dikata-katain ya. Dikata-katain banyak, tapi gak apa-apa. Gak apa-apa, itu hal yang normal, pada saat kita bersikap, kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tetapi prinsip saya, I will always define justice and humanity. pertanyaan yang sama untuk Nazwa. Minimal yang saya tahu, kan siapa tahu, banyak yang gak saya tahu. Minimal yang saya tahu, Nazwa, karena sikapnya, sering sekali juga mendapatkan, kayak apa ya, ancaman-ancaman, dan hater-hater di media sosial juga kan? It comes with the profession. Itu, resiko dari, pilihan pekerjaan, pilihan sikap, pilihan untuk berani, menunjukkan, stance kita pada satu isu, menurutku itu. Tapi memang kalau bicara profesi jurnalis, dan Mbak Uni tahu lebih banyak soal ini, memang, hari-hari ini, semakin sulit bagi media dan jurnalis, untuk, bisa menyampaikan informasi, secara terbuka, secara bebas. Terjadi di negeri kita, terjadi juga, di dunia, secara umum, indeks kebebasan pers kita itu menurun. Di Indonesia, maupun di dunia. Kita tuh bahkan 108 yang terakhir, Mbak. Malaysia 73. Kita partially free. Kita partially free. Timor-Leste malah lebih bagus dari kita. Oh iya, jauh. Lebih bagus dari kita. Jauh. Belum lagi kalau kita bicara, apa yang dilakukan teman-teman jurnalis, di belahan dunia, yang memang sedang menghadapi konflik, dan sebagainya. Tetapi specifically, saya mau bilang, iya Mbak, tekanan itu selalu ada. Beragam, tergantung siapa yang merasa, terusik kepentingannya. Terkadang ada yang sebatas, ngindir, ada yang mengirimkan pesan eksplisit, ada yang mengirimkan preman, ada yang berusaha menekan lewat sponsor. Jadi berusaha untuk mematikan. Kayaknya bakal sering itu. Jadi dipikirnya, jadi memastikan dia tidak bisa berkolaborasi dengan pihak ketiga. Dia tahu, gak bisa diteken nih Najwa. Yang bisa diteken adalah orang yang mensponsori Najwa. Brand-brand yang kemudian akan takut dan sebagainya. Jadi ada banyak cara yang dilakukan untuk mengintimidasi. Tapi hari-hari ini memang teman-teman, karena kita banyak bergelut di dunia media sosial, hidup kita kan perang informasi sekarang. Perang informasi. Dan intimidasi online, itu paling sering terjadi. Apakah ancaman fisik, apakah penghinaan, apakah doxing, dan sebagainya. Dan itu terjadi, terutama pada jurnalis perempuan, ini ada datanya. 10 kali lipat. Jadi jurnalis, kata Maria Reza, menurut riset, jurnalis perempuan, 10 kali lipat beresiko mendapatkan ancaman di cyber. Data UNESCO 73 persen. Jurnalis perempuan yang waktu itu disurvei, mengaku mendapatkan ancaman, apakah pembunuhan, atau ancaman pemerkosaan, yang pernah juga kemudian kita alami, dan ancaman-ancaman lainnya, yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Yang sekarang hari-hari ini terjadi adalah, teman-teman, metode yang paling sering, dan kemudian dianggap efektif, itu kill the messenger. Jadi berusaha untuk menjatuhkan kredibilitas, si pembawa pesan. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu, yang mengusik kepentingan tertentu, mereka tidak bisa argue dengan argumennya, karena secara substansif, itu memang benar. Yang bisa mereka lakukan adalah, memfitnah, mengeluarkan berita bohong, hoax, tujuannya apa? menjatuhkan kredibilitas si pembawa pesan. kill the messenger. Dan ini mengkhawatirkan, terutama kalau kita lihat, platform yang digunakan itu, platform yang sangat mudah menyebarkan informasi. TikTok misalnya. Itu fitnah-fitnah bersebaran di TikTok, dan mengkhawatirkannya karena TikTok, itu mainly digunakan oleh, dede-dede, anak-anak muda. Dan yang mengkhawatirkan lagi, ada hasil router yang terbaru. Itu penelitiannya sih, penelitian dunia ya. Dibilang 27% pengguna TikTok, tidak bisa membedakan, mana fakta, mana dusta, mana sampah, mana fakta gitu. Itu survei internasional. Aku cemas nih, aku khawatir. Jangan-jangan di Indonesia, angkanya bukan 27% yang tidak bisa membedakan, tetapi lebih tinggi dari itu. Karena ada juga nih, hasil penelitian terbaru, yang dikeluarkan oleh Deakin University, dan UGM. Gen Z kalian, dede-dede, yang dipuja-puja, sebagai generasi yang melek digital, mayoritas tidak bisa membedakan, mana hoax, mana fakta. Gak tahu bedanya, berita dan opini. Dan bahayanya lagi, kalaupun Gen Z tahu, bahwa ini fakta, atau bahwa ini dusta, mereka tidak mau menyebarkan itu, jadi berhenti di mereka. Tidak ada dorongan, untuk memberitahu, hey ini hoax loh. Dan itu menurut saya, yang berbahaya, terutama hari-hari ini. Ketika fitnah, digunakan untuk menjatuhkan, si pembawa pesan, sehingga si pembawa pesan, nanti akan takut, untuk bersuara, si pembawa pesan, akan ragu, untuk menunjukkan sikap, dan menunjukkan kebenaran, kepada publik. Dan ini, tantangan kita hari-hari ini, Mbak Unik. Suju banget, seribu persen, sama Nazwa, tepuk tangan untuk, ini pertanyaan untuk Mbak Teresa, agak sedikit beda, karena memang nature, ininya ya. Apa situasi krisis, paling berat, dalam kehidupan, termasuk karir Mbak Teresa, yang pernah dialami, tentang apa, dan bagaimana overcome? Mungkin yang sekarang, bisa di relate, sama semua teman-teman, di sini adalah, waktu, ya COVID, ya zaman COVID, I think, pada saat itu, itu menjadi shock, yang luar biasa, tentunya, toko-toko tutup, kita punya, 300 lebih, atau 400 lebih toko, pada saat itu, yang harus tutup semuanya. Informa, informa, chat time, semuanya, dan kita harus memikirkan, nasib, ya 30 ribu, teman-teman pekerja kita, mau bagaimana? Nah, enggak hanya itu, orang di office, semua, tidak terbiasa, dengan yang namanya, zoom, jimit, sekarang itu menjadi, sesuatu yang sangat biasa ya. Nah, pada saat itu, kita dengar kanan-kiri, kanan-kiri, bahwa, orang pada langsung, melakukan pemecatan, pemotongan gaji, dan lain sebagainya. Nah, tapi, apa yang diputuskan, oleh perusahaan kami, adalah, orang kita adalah nomor satu. Dan, pada saat itu, terlihat sangat berat, memang keputusannya, karena, wah, pemasukan dari mana, untuk menghidupi orang-orang ini, Nah, tapi, puji Tuhan, looking back, itu menjadi satu, keputusan yang sangat penting, karena itu, yang, kita mendapatkan, loyalitas, daripada karyawan-karyawan kita sekarang, karena kita memilih mereka, pada saat krisis tersebut. Jadi, tidak ada PHK ya? Tidak ada ke PHK-an. 30 ribu, untuk pengen. Kalau IDN sih, tidak ada juga, tapi cuma 700, kita masih 700 ya, Wins. Mudah-mudahan bisa menyusul 30 ribu. Dan, dengan itu, kita mendapatkan, apa, kepercayaan dari mereka. Mereka pun membayarkan kita dengan apa? yaitu agility. Langsung kreatifnya muncul, yang namanya jualan sama WhatsApp, maaf ya, kalau yang diteror WhatsApp waktu itu. Jadi, mereka berjualan dari rumah, karena kita tetap mengeluarkan bonus, jualan dari rumah, terus, akhirnya kita juga bisa mendapatkan channel, dari supplier-supplier kita, untuk mengimport alat kesehatan, yang sangat diperlukan, seperti, termometer, oxygen generator waktu itu, yang, apa, sterilizer, yang sangat dicari lah, pada saat itu. Jadi, dari saat itu, saya rasa, yang, apa, saya ingat sampai sekarang, yaitu, never abandon your people, karena mereka adalah sumber, nomor satu deh, untuk kesuksesan kita bersama. Oke, jadi resilience, langsung muncul kreatifitas, adaptif ya, terhadap situasi. Saya tahu, thank you, tepuk tangan sekali lagi, buat Mbak Teresa, Mbak Nana, Bu Retno, saya tahu, banyak yang udah pengen tanya, ya kan, silakan langsung, ada mic kan, di lorong sini, dan lorong sini, seperti biasa, sebutkan nama, dan hanya satu pertanyaan, ditujukan kepada siapa, yang disini udah, langsung ke mic-nya, mic-nya kan ada stand di tengah kan, ya, langsung ngantri, supaya cepat, sebutkan nama, satu pertanyaan, kepada siapa. Halo, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, saya perwakilan dari, mahasiswi Universitas Al-Azari Indonesia, jurusan yang mau komunikasi, ingin bertanya, kepada, Ibu Retno, saya ingin bertanya, bagaimana kita menghadapi, situasi yang dimana, negara sedang konflik, dan Ibu kan sudah, meluncur ke lapangan, yang dimana, sudah banyak sekali konflik, negara-negara yang berkonflik, nah, saya ingin mencari solusi, di negara kita kan, masih banyak konflik juga, bagaimana Ibu beradaptasi, untuk mengatasi konflik, yang ada di tanah air sendiri sih Ibu. Baik, terima kasih, kita kumpulin dulu, dari sini, yang pertama silahkan. Oke, selamat siang, perkenalkan nama saya Risma, saya saat ini, menjadi salah satu leader di BUMN, sebelumnya saya di swasta, dan saya baru 4 tahun di BUMN. Pertanyaan saya mungkin, ke Bu Retno, ke Mbak Nazwa, dan Bu Teresa, perempuan ditakdirkan, kodratnya feeling lebih banyak, dibandingkan dengan thinking. Ketika kita menjadi leader, kebanyakan dari kita perempuan, ketika mengambil keputusan, pasti ada feeling, yang kita pertimbangkan. Dan saya merasa bahwa, ketika saya kerja di BUMN, makin tinggi jabatan, makin, pressurnya makin tinggi. Yang saya mau tanyakan, bagaimana sih tips dan triknya, untuk menghadapi, segala bentuk pressure, yang ada di pemerintahan, maupun di corporate, untuk kita sebagai perempuan. Terima kasih. Terima kasih. Lagi yang sebelah sini. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, perkenalkan, nama saya Rosy, dari Depok, tapi bukan dari UI. Saya tertarik tadi, bukan dari UI, special mention banget. Biasanya kalau Depok kan UI gitu ya, tapi bukan. Saya tertarik tadi. YTTA, sorry, YTTA, yang tahu-tahu aja. Siap. Yang tadi saya tertarik, dengan statementnya Mbak Nacwa, bahwa seberapa tinggi pun perempuan, prestasinya, pencapaiannya, dia akan selalu ditanya, urusan domestik. Statement itu terkesan, bahwa pencapaiannya tinggi, bahwa atau gini, statement itu terkesan, bahwa urusan domestik, ada di level rendah. Itu yang saya mau konfirmasi, apakah betul seperti itu? Kenapa harus, harus perbandingnya tinggi dan rendah? Padahal, urusan domestik menurut saya, bukan sesuatu yang rendah, mungkin, saya tidak tahu, jadi, mungkin itu perlu dikonfirmasi saja, statement tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin satu lagi dulu, yang dari sini, empat, nanti kita dijawab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Pertanyaan saya simpel, dan ini tidak ditunjukkan untuk satu orang, tetapi bertiga ya, kepada Bu Reno, Bu Najwa, dan Bu Teresa. Seperti yang tadi, topik yang dibahas, bahwa kita sebagai perempuan, walaupun prestasi nyakit tinggi, walaupun tindakan kita itu benar, tetapi banyak intimidasi. Dan pertanyaan saya, bagaimana kita menyikapi intimidasi tersebut, dan karena saya juga bekerja di salah satu institusi pemerintahan, dan saya tidak dapat sebutkan, dan intimidasi itu memang sangat-sangat nyata dan keras. Terima kasih. Baik, terima kasih. Empat pertanyaan, kali ini saya mengundang Mbak Teresa dulu untuk menjawab, kemudian Nazwa dan Ibu Reno. Jawab yang mana saja? Iya, jawab yang mana saja. Oke, saya lupa tadi namanya siapa Mbak dari BUMN ini, ya mengenai feeling versus logic ya, apa yang harus kita pakai. Nah, saya rasa sebagai perempuan, logik kita tidak kalah dengan laki-laki. Bahkan kita mempunyai sesuatu yang lebih, yaitu kita disebut, wanita itu disebut, a more empathetic leaders. Dan itu saya rasa poin yang sangat plus, karena leadership is now about building people, bukan lagi yang menjadi dictatorship, apalagi pada saat kita berbicara ke Gen Z, Gen E, yang notabene pada bilang, mereka lebih menggunakan hati, karena mereka berpindah berbeda, karena mereka di, you are raised in comfortable times. Jadi yang namanya dulu dipukul sama penggaris, sama guru, itu tidak ada yang mengalami kan di sini. Nah, itu terjadi pada masa-masa saya. Nah, jadi at times kita menggunakan logic, tentunya. Pada saat kita mau misalnya, KPI orang, memecat orang, meng-hire orang, tentunya itu kita menggunakan logic. betul, yang kita menangkan adalah, apakah orang ini sesuai dengan pencapaian, yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tapi kita menggunakan feeling, pada saat kita membangun seseorang, coaching, mentoring, nah itu sesuatu yang saya rasa, wanita-wanita itu mempunyai upper hand, karena kita bisa men-relate, kita bisa, oh, feelingnya satu frekuensi, tapi I think bottom line-nya adalah, we need to be an authentic leader. Karena, ya kita gak harus kok menjadi seperti, seorang laki-laki, pada saat mereka menjadi leader. Kita bisa menggunakan, ya, our women charms, atau bahkan ini, ini juga menjadi satu pengalaman ya. saya itu pernah ditanya, oh, kenapa ya kamu ambisius? Loh, menurut saya itu, loh, what's wrong with being ambitious? Jadi, emang sebagai perempuan gak boleh menjadi ambisius, tapi saya juga menjadi, saya juga sempat mikir, loh, kok saya mengagap itu sesuatu yang negatif ya, karena perempuan. Tapi kalau cowok, dibilang pada saya interview, oh, orang ini ambisius, jempol, gitu. Nah, tapi sebagai cewek, kok itu menjadi sesuatu yang negatif? Nah, tapi intinya, don't discount yourself. We are who we are. Oke, tambahan satu mbak sekalian, pesan mbak Teresa untuk gen C yang ada di sini? Kenapa? Pesan kepada gen C. Sebagai gen C, itu, be courageous, ya, dan always rendah hati, karena kalau rendah hati, kamu bisa open to learning, when you learn, you can face opportunities, dan jangan, if you are courageous, don't be afraid to try new things, dan selalu mencoba ke depan. Apalagi kalau perempuan-perempuan ya, seringkali, oh, gue mampu gak ya? Ah, gue bisa gak ya? Tapi kalau cowok kan hajar bleh, gitu ya. Nah, jadi, let's do that. Oke, thank you. By the way, tadi empat penanya mendapatkan souvenir dari mbak Teresa Wibowo. Sudah dikasih oleh panitia ya. Nazwa, ditutup dengan pesan kepada gen C. Oke. domestik itu kesannya seolah-olah hanya urusan dapur, kasur, sumur. Perempuan itu selalu multiperan. Apapun yang dilakukan. Bu Retno bukan hanya seorang diplomat, tapi seorang istri, seorang ibu, seorang anak, seorang menantu, seorang tetangga, seorang eyang, seorang kakak atau adik, tidak pernah hanya ada satu fungsi yang melekat pada perempuan. Tuntutan terhadap perempuan itu luar biasa tinggi. Kita dituntut untuk bisa banyak hal. Dan itu yang menyulitkan perempuan hari-hari ini, dulu, dan rasanya nanti, kalau pikiran kita tidak berubah soal budaya patriaki. Dan terkadang, hal itu bahkan tidak disadari. Ketika tadi ada pertanyaan soal perempuan lebih banyak mengutarakan feeling dibandingkan thinking. Tidak pernah ada penelitian yang konklusif yang menunjukkan itu. Saya khawatir itu bias yang tidak sengaja tertanam di kita, karena sejak dulu diajarkannya atau dibilangnya begitu, perempuan hanya lebih emosi dibandingkan akal. Itu yang secara turun-menurun dibicarakan, dan akhirnya tanpa sadar kita mengamini itu. Dan tidak sadar itu salah satu bentuk bias. Ketika orang bilang perempuan kodratnya, kodrat itu apa sih? Kodrat itu kan sesuatu yang melekat pada fungsi kita sebagai manusia, fungsi biologis. Kodrat perempuan itu menyangkut ke perempuanan kita. Kita bisa menstruasi, kita bisa hamil, kita bisa menyusui, itu kodrat. Di luar hal itu bukan kodrat. Memasak itu bukan kodrat, itu skill kehidupan yang harus dimiliki perempuan atau laki-laki. Mengatur keuangan rumah tangga, itu bukan kodratnya laki-laki, itu skill kehidupan yang harus dimiliki perempuan dan laki-laki. Perempuan yang merdeka, yang punya pilihan untuk menentukan apa yang mau ia lakukan dan kerjakan dalam hidup, itu perempuan yang luar biasa, beruntung. Dan tidak semua dari kita punya kemerdekaan untuk membuat pilihan-pilihan itu. Pilihan untuk mau berkarya di rumah sepenuhnya. Pilihan untuk membagi waktu berkarya di luar rumah dan di dalam rumah. Tidak ada pilihan yang salah ketika pilihan itu ada pada tangan kita sebagai individu. Kerap kali tidak ada kemerdekaan untuk menentukan itu karena situasi, karena kondisi, karena tuntutan, karena budaya. Tidak pernah sekalipun ada pikiran bahwa yang ada di rumah lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan yang ada di luar rumah. Karena ibu bekerja itu juga ibu sepenuh hati, bukan ibu paruh waktu. Tidak ada istilah ibu paruh waktu bagi ibu yang bekerja dan kemudian juga berkarya di rumah. Ada banyak sekali peran-peran yang harus dijalankan oleh perempuan. konteks ketika tadi saya berbicara apakah lebih rendah karena kemudian domestik, bukan. Itu konteksnya adalah menjawab pertanyaan 40 persen perempuan yang bekerja akhirnya harus berhenti kerja karena ada beban-beban tambahan peran ganda yang harus ia jalankan bukan hanya harus berhasil di kantor tetapi juga ada tuntutan untuk menyelesaikan semua persoalan di rumah. Dan itu yang menyulitkan perempuan. Apapun pilihan yang mau dia ambil. Karena sekali lagi kuncinya adalah kemerdekaan untuk bisa membuat pilihan dan bagi kita yang cukup punya privilege untuk membuat keputusan-keputusan itu saya merasa tanggung jawab bagi kita yang punya kemerdekaan untuk memastikan perempuan-perempuan yang belum cukup punya kemerdekaan itu minimal tahu mereka punya akses dan cara untuk bisa mencapai itu menggunakan platform yang kita punya untuk terus bicara pentingnya keadilan gender berbicara soal bagi bukan hanya bicara tetapi juga memastikan panggung-panggung publik di tempat ini menunjukkan sosok-sosok perempuan yang memang berdaya sehingga bisa jadi role model dan jadi contoh 10 tahun diplomat paling tangguh di negeri ini perempuan itu kan contoh platform supaya pilihan berdaya itu ada bahwa kemudian pilihannya berkarya di rumah itu pilihan yang harus juga menjadi impian semuanya asalkan itu pilihan yang diambil karena kemerdekaan kita menentukan sayang yang saya mau bilang mari berjuang untuk memastikan kemerdekaan menentukan itu di tangan kita bukan karena dipaksa situasi bukan karena bias gender bukan karena dipaksa orang tua sehingga bisa berhenti sekolah dan tidak punya cita-cita kemerdekaan untuk mencapai itu itu yang penting apapun pilihan yang mau kamu ambil bekerja di rumah atau di luar rumah sebetulnya tadi konteksnya saya paham sebenarnya kita konteksnya tadi itu bukan merendahkan sama menjadi ibu rumah tangga istri itu juga sangat berharap cuman kenapa itu tidak pernah ditanyakan kepada laki-laki selalu ditanyakan kepada perempuan itu saja sebetulnya saya ambil pertanyaan yang mengenai masalah konflik jadi kenapa terjadi konflik karena disitu ada perbedaan perbedaan yang tidak dapat diatasi nah biasanya yang diperlukan pertama adalah kalau kita ingin berkontribusi menyelesaikan konflik listen dengarkan masing-masing pihak kalau kita mendengarkan masing-masing pihak kita tahu gapnya ada di mana then setelah kita tahu gapnya what are you going to do build bridge be a bridge builder jembatan di perbedaan itu itu tidak hanya berlaku di internasional itu berlaku di manapun berada so pesan terakhir saya untuk Gen Z kejar mimpimu dan never give up thank you terima kasih sekali lagi tidak ada kesimpulan karena semuanya daging apa yang disampaikan oleh tiga pembicara aplaus meriah untuk ketiganya terima kasih Bu Retno Najwa Sihab Mbak Teresa Wibowo dan itu adalah akhir dari sesi kolaborasi dengan Rirtalk with Unilubis sampai ketemu di sesi berikutnya terima kasih Terima kasih Terima kasih